Untuk memperlancar pelayanan terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Tanjung Capung Barat menyediakan layanan helpdesk untuk seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 dan sejak dibuka pada 1 Agustus 2022 lalu, pihak KPU Tanjung Capung Barat telah menerima konsultasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh sejumlah KPU dalam menghadapi Pemilu tahun 2024 mendatang, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten, tidak terkecuali KPU Tanjung Capung Barat yang telah menyediakan layanan helpdesk. Helpdesk tersebut secara khusus difungsikan dalam rangka melayani Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 pada proses pendaftaran dan verifikasi hingga penetapan Partai Politik menjadi peserta pemilu. Dan helpdesk ini dapat dimanfaatkan parpol untuk konsultasi seputar pendaftaran dan verifikasi. Komisioner KPU Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Tanjung Capung Barat, M. Taufik, mengatakan berkenaan dengan Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL, ini juga menjadi bagian dari layanan yang dipenuhi jika Partai Politik menemui kendala. Helpdesk dibuka selama tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 berlangsung, sesuai dengan peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024. PKPU No. 4 Tahun 2022, bahwa Partai Politik melakukan pendaftaran itu langsung ke KPU Pusat dari Partai Politik Gantikan Kabupaten menyampaikan administrasi mereka ke Partai Politik Pusat untuk dilakukan pendaftaran. Nanti kami di KPU Kabupaten Tanjung Capung Barat akan melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Mungkin sejauh ini yang sudah konsultasi sendiri seperti apa Bang? Ada beberapa partai yang memang sudah konsultasi ke kita, yang langsung ke kantor kita, itu yang dalam ini adalah ada Partai Pelita, kemudian ada Partai Suara Raya di Indonesia, juga partai lainnya juga. Mereka konsultasi terkait dengan keberadaan kantor mereka. Dan kami menjelaskan bahwa kantor mereka, yang mereka miliki itu adalah kantor yang tetap, yang digunakan sampai dengan berakhirnya pemilu tahun 2024. Tahapan pemilu tahun 2024 telah dimulai sejak 1 Agustus hingga 14 Desember 2022 mendatang. Taufik juga menjelaskan, bagi partai politik yang ingin berkonsultasi terkait partai politik, maka dapat datang langsung ke kantor KPU Tanjung Capung Barat, karena pelayanan helpdesk selalu stand by dengan jam dan waktu yang ditentukan. Lebih lanjut, Taufik menambahkan, hingga saat ini calon partai politik pemilu tahun 2024 yang telah berkonsultasi yakni diantaranya Partai Pelita, Partai Suara Rakyat Indonesia, Partai Demokrat, dan Partai Gerindera. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.